untuk cut off nya voltase ya jadi kita pakai modul dengan tipe XH XHM604 seperti ini sobat-sobat ya XH604 jadi fungsinya untuk sebagai cut off ya jika kita setting di 13,8 dia akan cut off sehingga tidak ada listrik tegangan atau ampere yang mengalir ke aki sehingga akinya akan aman dan awet karena tidak overvoltage ya di sini ya ada tulisannya yaitu baterai plus minus dan input plus minus jadi di sini ada input plus dan minus dan baterai plus dan minus jadi output dari step down ini masuk ke input output ya dan yang baterainya nanti masuk ke baterai oke langsung kita sambung ya jadi sudah tersambung ya tinggal kita pencangkan kabelnya yang positif dan yang negatif kita masukkan lalu kita pencangkan ya seperti ini oke sudah tersambung dan sekarang kita sambung lagi ke baterai yaitu menggunakan 2 kabel plus minus oke langsung kita sambung ya baterai min dan baterai plus di modul M604 ya sudah tersambung dan hati-hati jangan sampai terbalik antara plus dan minusnya kita kencangkan di sini oke ya sudah kencang ya oke langsung kita tes untuk cas akinya ya jadi penyambungan sudah selesai tinggal kita tes oke jadi disini saya memakai aki motor ya supaya gampang pengambilannya dan kecil sebelum kita cas akinya kita tes dulu voltasenya ada berapa di aki ini supaya nanti setelah di tes ada perbedaan oke langsung kita cek ya jadi ada di dalamnya ya sekitar 12,6 12 volt ya koma 6 ya oke langsung kita pergunakan cas aki motor ini atau bisa juga untuk cas aki mobil ya jadi langsung kita hubungkan negatif dan plus ya ke modul ini oke dan sudah ada indikator menyala ya di angka 12,5 jadi terbaca di 12,6 untuk aki ini oke kita akan settingnya sebelum menggunakan jadi cara settingnya kalau kita tombol tekan dua-duanya ya di sini ada tombol 1 dan 2 ya jadi kalau dua-duanya kita pencet bareng-bareng dia akan ke reset ya jadi muncul angka 8 8-3 kali dia ke reset dan di setelan reset ini dia batas bawahnya 12 volt batas atas 14,5 ya jadi cara settingnya ya kita pencet misalnya batas bawah 12,5 ya pencet beberapa detik dia berkedip lalu pencet lagi ke kiri untuk menurunkan ya sebelah tombol kiri dan menaikkan tombol kanan jadi kita set di 12,5 seumpamanya dia berkedip sehingga akan tersimpan dengan sendirinya dan batas atasnya yang sebelah tombol kanan ini ya jadi kita pencet tekan beberapa detik dia akan kedap-kedip dan kita pencet lagi untuk menaikkan atau menurunkan oke kita setting di angka 13,8 ya jadi di angka 13,8 ya sudah tersetting jadi batas bawah 12,5 batas cut offnya 13,8 oke jadi seperti ini cara settingnya ya kita tunggu sebentar lagi dia akan cut off di angka 13,8 ya langsung dia cut off indikator sudah langsung mati atau off jadi arus tegangan ke aki sudah tidak ada sehingga aki akan awet dengan memakai sistem cut off untuk cas aki motor atau aki mobil ya jadi seperti ini cara kerja dan cara membuat cas aki motor dan mobil semoga bermanfaat